Terima kasih. Terima kasih. Tidak bakal saya balikin ke video ini sama kamu. Tidak ada cuma ketemu sama impon umum ini, tapi tidak ada korban di dalam rumah itu. Ya Allah. Satu-satunya cara sekarang, kita cuma bisa berdoa buat imponnya. Kemudian dilindungi sama Allah. Termasuk dari Miska. Musa, Gini kamu udah tahu? Tante pinta tahu apa. Kasian kamu ya, Mus, ya? Tante. Tante tahu aku. Aku. Iya, Mus. Tante tahu. Kamu takut ada apa-apa kan sama Bu Lia, kan? Sama. Tante juga sedih. Tante juga kepikiran Lia. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa sama dia. Tapi gak usah khawatir. Farel udah lapor polisi soal hilangnya Lia. Iya, Tante. Aku. Aku sedih Tante Lia hilang. Iya, Tante. Aku juga. Aku juga sedih banget. Kalau gitu, mendingan kita kumpul bareng aja, Tante. Biar kita selesaiin semua masalah ini bareng-bareng. Kamu benar, Do. Aku belum. Aku belum. Do. Hati Musa sensitif banget, ya? Lihat. Sampai segitunya dia khawatir sama Bu Lia. Kamu lihat sendiri, kan? Sedihnya dia kayak apa tadi? Aku mencertai. Aku mencertai. Aku gak mau nyerai. Aku gak mau nyerai. Aku gak mau nyerai. Aku gak mau nyerai. Sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Iya, Fit. Sebenarnya tuh ngapain sih Mami yang ada di sana? Jadi gini. Bumi tuh ngeliat si Miska di jalan. Mami tuh pengen ngikutin si Miska. Kebetulan Miska itu lagi ke arah. Ambasador. Nah, terus tiba-tiba pas Abang, Pak Is, terus Mas Bram udah kesana nyariin Mami. Mami tuh udah gak ada. Dan anehnya lagi, handphonenya Mami tuh tiba-tiba ada di lokasi kebakaran. Gak jauh dari situ. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Mami, aku gak akan maafin Miska. Kak, Kak Maya sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rah. Waalaikumsalam. Udah ketemu Mami? Iya, Kak. Gimana, Kak? Kakak udah temuin Miska belum? Kakak udah tanya sama Miska belum? Jangan-jangan Mami diapa-apain lagi sama Miska. Kakak belum dapat kabar apapun. Kita lapor polisi aja, Kak. Udah, kita udah lapor polisi. Ya Allah. Jangan-jangan Mami. Kak Maya. Kak Maya jangan berpikiran gak-anggak ya. Kita harus yakin Mami itu baik-baik aja. Soalnya tadi kata pemandang kebakaran, gak ada korban apapun di lokasi kebakaran. Cuman ada handphone Mami. Masih ada kemungkinan kan? Kalau handphone Mami itu tinggalin di sana pas kejadian kebakaran itu. Iya kan? Iya, Mami gak mungkin ninggalin kita. Iya, aku yakin itu. Aku baru denger kabar ini. Aku... Duin aja ya, Pak. Mudah-mudahan Mami baik-baik aja. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana, Pak? Kami mau melaporkan sejauh ini, kami belum melakukan adanya korban di tempat kejadian, Pak. Tapi kami sedang mengumpulkan saksi-saksi yang kemungkinan menemukan ibu Anda. Ya Allah. Pak, tapi kalau misal ibu saya masih hidup, kenapa dia gak nelfon kita ataupun gak datang langsung aja ke rumah ini? Kami akan terus mencari ibu Pak Farel. Boleh kami pinta foto beliau, Pak, untuk memudahkan pencarian. Saya ambil dulu ya foto-nya Mami ya. Tidak, 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 Tidak. Tidak ada sih. Mana ya? Tidak ada. Mami! Mami! Setahu dong, dibangun DVD-nya. DVD-nya mana? Mami! Buat apa di-number? Selamat malam. Selamat malam. Maksudnya sekarang gini, Mami tuh ngambil DVD itu, ya aku kejar lah. Mana mungkin aku biarin, DVD itu penting buat aku. Terus sekarang DVD itu ada sama kamu? Belum, masalahnya gak ada di Mami, aku bingung juga nih. Gimana ceritanya sih, kok Mami bisa sama kamu, Miss? Itu gini, tadi tuh kejadiannya Mami tuh lari, dia masuk ke rumah kosong, terus kebakaran. Terus dia pingsan, ya aku bawa dia ke sini. Terus rencana kamu apa, Miss? Gak tau ya, pasti sih aku taro dulu di sini Maminya. Nanti aku kabarin aja. Sekarang kamu ada di mana? Biar aku samperin kamu deh. Mas Belum gak perlu tau lah. Nanti aku kasih tau, aku kabarin ya. Dia gak mau ngasih tau tempatnya di mana. Terus itu harus gimana ya? Miss Kak itu bisa ngelakuin apa aja ke Mami. Kita juga gak tau kan kondisi Mami tuh gimana, Sarah tau enggak. Masa kita diem aja pasrah kayak gini sih? Besok pagi Miss Kak akan telepon. Itu kesempatan kita untuk tau di mana Mami berada. Aku gak sabar, tunggu besok. Aku harus tau kabar Mami tuh gimana. Aku takut ada apa-apa sama Mami. Tapi real kita memang cuma bisa nunggu, real. Miss Kak pasti sembunyi di tempat yang sulit ditemuin. Kalau menurut aku sih, kita harus coba. Harus-harus berusaha. Cari di kantor atau di rumah. Karena aku gak tenang kayak gini. Aku gak tenang biarin Mami sama Miss Kak itu berduaan. Kita tau kan Miss Kak itu gilanya kayak apa. Yaudah, kalau gitu kita cek deh. Biar cinta kita tunggu. Jangan biarin Mami sama Miss Kak itu berduaan. 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 Sayang, aku cari Mami ya Sama Mas Bram Sanfarel Makasih, Edi Bawa Mami pulang ya Iya, Sayang Halo Mas Adi Rit, kamu kenapa, Rit? Kayaknya badannya dewa Panas tinggi deh, Mas Aku jadi takut Mas Adi bisa pulang sekarang nggak? Atau kalau Mbak Kaila masih di sana, sibuk? Yaudah, aku pulang sekarang ya Ada apa sih, Di? Sayang, dewa badannya panas banget Aku harus pulang Kamu di sini aja nggak apa-apa kan? Soalnya Rit, tak panik ya Kamu ini gimana sih? Tadi kamu janji mau cari bantu Mami Tapi sekarang kamu malah pilih tan kayak gini Gimana sih? Kayaknya dewa itu badannya panas yang tinggi Aku harus pulang Lagian juga Mereka semua udah berpergian Masa panas biasa aja Rita nggak bisa ngurus sih? Waktu itu aja aku ngurus Abel sendirian Bisa kok Ya wajar dong, Sayang Rita itu kan masih baru, masih muda Belum banyak pengalaman Ya Serah kamu aja lah Masya Allah Man, Man Kok bisa begini sih Man? Tuh, Man Aduh Maaf nih Pak Iman Gara-gara saya Norman jadi begini Terus terang pak Saya nyesel banget kejadian ini semua Abis saya kesel banget sih sama si Norman Dia sering nipuin saya Nah terus Saya uber-uber dia Saya minta ganti rugi Lah Kakak taunya dia Serempet motor Aduh Pak Iman Maafin saya pak Saya nyesel banget kejadian ini semua ya pak Maaf ya Udah ya Jangan nyalain diri terus Orang saya kenal kok Norman dari mulai lahir Sampai sekarang kenal Emang dia suka nyusahin Kita doain aja Doa udean aja Biar cepat sadarnya Iya, iya pak Mas Gimana? Miska gak ada di ruangan ini mis Miska 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 Bukan ada siapa-siapa disini Mos Mbak Maya gak nyangka Kamu sampai sepucat ini Sampai secemas ini mikirin mami Makasih ya Iya mbak Moza Makasih ya Mbak Moza sudah Memperhatikan mami Seperti Ibu mbak Moza sendiri Aku mau ketemu Aliza dulu ya Oke Gak nyangka ya Moza Sampai sayangnya kayak gitu ke mami Iya kak Aldo beruntung ya Punya istri seperti mbak Moza Aliza Aliza Maafin mama ya Mama udah hancurin keluarga ini Mama mau bisa sama kemudian papan Mama Mama kenapa nangis Mama nangis Mama nangis karena waktu mama perih sayang Mama Aliza mau dong lanjutin ceritanya Iya sayang mama lanjutin ceritanya Cinderella dan pangeran pun Hidup bahagia Membangun sebuah keluarga yang indah dan harmonis Mereka berdua saling mencintai dan gak akan terpisahkan Untuk Untuk selama-lamanya Ya Allah Kan pahit bahku harus berduka seperti ini Mama Kenapa mama nangis lagi Mama nangis karena mama sayang banget sama Aliza Aliza juga sayang sama mama Bagaimana dengan Aliza Apalagi aku akan sayang sama Aliza Aku akan mati kalau sampai kehilangan Aldo dan Aliza sekali Kita gak menemukan miska dimana-mana Ra Kita cuma bisa menunggu topeng miska besok pagi Maaf nih aku Aku Benar kata masurung ketika gak bisa ngapa-ngapain lagi bang Fel kalau terjadi apa-apa Miska pasti mantepon aku sekarang Sekarang pun kita juga gak bisa Gak bisa nyari dimana miska berada Apa yang para sabar ya Kita gak tahu mau nyari mami kemana lagi Kita doain aja Dimanapun mami berada sekarang tetapi lindungin semua Allah Ya udah kalian semua tidur aja ya Tapi lu juga harus istirahat Rel Ya gue gak apa-apa Gue cuma butuh tenang aja Yaudah Rel Kamu kalau perlu aku Kamu panggil aku aja ya Aku ada di depan soalnya Yaudah Rel Gue ke kamar dulu ya Lu juga istirahat ya Rel Kita istirahat Besok kita lanjutin Semoga sebaik BPC Bel Ayah teman ini Terima kasih ya Sol Mas Aku boleh ya Tidur disini bareng sama kamar ya Sama Kayla Aku masih keinget sama Tante Lia Siri boleh ya aku tidur disini bareng kalian Boleh dong Yuk sini Sempit dikit gak apa-apa ya mbak Moza Kenapa kamu tiga melakukan ini Moos Kamu udah menghancurkan kebahagiaan kita Kamu udah menghancurkan kehidupan aku Kebahagiaan aku Aku gak bisa hidup tanpa kamu Moos Tapi aku tau aku juga gak bisa hidup Aku gak bisa hidup tanpa kamu Jadi kamu mau istirahat juga ya saya Terima kasih ya sayang Aku gak sayang sama kamu Aku sayang banget sama kamu Aku juga sayang banget sama kamu Kita bareng ya sayang ya Besok kita cari Mami lagi ya Angeriatif Yang sayang sama kamu Ayo, bangun Mie. Mie, Mie tau gak? Mie tuh udah utang budi sama aku karena aku udah nyelamatin Mie. Saya juga tau, Komis, kenapa kamu nyelamatin saya. Kamu tuh gak usah munafik jadi orang. Ya udah, DVD-nya mana? Kamu udah gila, ya? Mie, mana mungkin saya menyerahkan DVD itu sama kamu. Sampai mati juga saya akan sembunyikan DVD itu. Saya pasti akan lindungin varel dari kamu. Mie, gini aja biar cepat. Mami kasih DVD-nya ke aku. Nanti aku bebasin, udah segitu aja. Kamu denger ya. Mau kamu kurung sampai mati juga saya tidak akan pernah menyerahkan DVD itu sama kamu. Berarti kamu. Kalau emang itu keputusan Mami yaudah. Di sini aja dulu. Tapi puasa ya. Jangan makan apa-apa dulu ya. Terserah, Kom. Terserah kamu mau ngelakuin apa aja, Mis. Kita lihat aja. Siapa yang menang. Saya? Seorang ibu yang memperjuangkan anaknya? Atau kamu seorang iblis? Mas Bram? Mas Bram? Mas? Mas? Itu Miss ketelfon, Mas. Ya, Mis. Mana aja sih? Malah banget banget ya. Sorry, sorry. Tadi telfon aku silent soalnya. Mas, gini. Aku tuh gak bisa keluar dari sini. Jadi aku butuh uang cash, aku butuh pakaian, aku butuh makanan semuanya. Aku gak mungkin bolak-balikan untuk nyari itu semua atau gak untuk beli itu semua. Ya? Aku butuh bantuan ya? Ya udah, ya udah. Nanti aku anterinnya. Mau ketemu di mana? Aku tunggu jam 9.30 di Sarina Tambel. Nanti aku ambil di situ. Kenapa gak ketemu di tempat kamu aja sih, Mis? Udah gak. Aku ketemu sama Mas di situ, ya? Gimana, Mas? Mis kan minta aku untuk nganterin bareng-bareng. Jam 9 di Sarina. Tapi dia gak ngasih tahu Mami berada di mana. Terus gimana ya, Bang, ya? Gimana caranya kita tahu Mami di mana? Orang Mas Bram aja gak dikasih tahu. Kita bisa ikutin dia nanti. Iya. Kamu bener, ya? Cuman itu satu-satunya cara untuk tahu di mana Mami. Tadi Miska udah telfon Mas Bram. Tapi dia gak kasih tahu di mana Mami berada. Nah, jadi gini. Kita tetap awasin dan ikutin Miska waktu ketemu sama Mas Bram. Oke, gue siap, ya. Gini aja. Karena lo harus ke kantor. Lo harus kerja. Jadi lo stand by di sana aja. Biar ini gue urus sama Mas Bram sama Faiz. Sayang, Kamu kasih instruksi ke Faiz. Kamu telfon Faiz. Kasih instruksi untuk ikutin dan awasin Miska, ya? Oke, Bang. Terus, Mas Bram. Mas Bram ambil semua keperluannya Miska. Semua ambil barang-barangnya. Dan jangan sampai telat. Dan jangan sampai dicuriga, Mas. Nanti kita ikutin Mas Bram, ya. Oke. Mas Bram akan ketemu Miska. Pagi ini jam 9.45. Eh, ya. Kita ngawasin dia terus, ya. Jangan sampai kita kehilangan jejak Miska. Oke. Gue ke sana sekarang, Vin. Kamu jangan sentuh aku, Mas. Sekarang kamu udah kotor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue di mana, ya? Eh. Kamu sekarang ada di akhirat. Hah? Waduh. Berarti gue udah mati, dong. Ini siapa, nih? Dia adalah setan yang akan selalu menggoda kamu. Pantasan gue kegoda mulu. Setannya bahaya yang nol. Tenang saja. Sebentar lagi kamu akan masuk neraka bersama mereka. Hah? Dan kamu akan menjalani hukuman atas dosa-dosa kamu selama ini. Aduh, jangan masukin saya di neraka, dong. Saya, saya nggak mau di neraka. Aduh, saya belum mau mati. Kasian bapak saya. Kasian anak saya. Eh. Kamu sudah banyak menipu orang. Iya, saya tahu saya banyak salah. Saya mau memperbaiki itu semuanya. Tolong dong, kasih kesempatan sekali lagi. Baik. Kamu akan diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi. Tapi dengan persyaratan, kamu harus berbuat baik dengan orang-orang yang telah kamu sakiti selama ini. Iya, saya janji. Saya akan berbuat baik. Kamu juga harus bikin daftar dan bayar hutang-hutang kepada orang yang telah kamu sakiti selama ini. Oke, saya janji. Makasih ya. Baik banget. Eh. Jadi ya, tergapuk juga mas setan. Alhamdulillah, Mama udah sadar, Pak. Nyah. Nyampun, nyah. Maaf, nyah. Laku apa, gue. Eh, gue minta maaf. Udah, lo nggak bakal gue uber-uber lagi, dah. Iya. Gue senang lo udah sadar, Man. Gue pikir lo itu takut, apa namanya, yang kip, gitu. Saya bisa hidup ya. Alhamdulillah. Nyah. Maafin saya, nyah. Saya selalu buangin nyah. Udah gitu. Merdiannya mulu. Mordetin nyah lagi. Be. Maafin saya, Be. Selalu manfaatin Mbak Be. Demo. Cemo. Genderwo. Maafin gue, ya. Aku selalu ngerjain lo. Pak. Maafin aku, ya, Pak. Aku selalu bikin susah Papa. Nggak pernah bikin seneng. Kamu juga, Paul. Apa selalu menjadi ayah yang nggak bisa dipanggain sama anaknya? Maafin Papa, ya, nak? Waduh, kayaknya adiknya nggak agak beres nih, sama otaknya. Iya. Kayaknya bukan Norman. Waduh. Bukan dia nih. Iya. Nggak, jagain ya. Kayaknya bukan dia nih. Kan karen-karen nyah sama Mbak Be ini begini. Waduh. Bang. Kenapa jadi kita yang ketempuan nih? Buju buning. Berapa ini urusannya? Iya. Nah. Wah. Apa jangan-jangan ini? Saraknya ada yang putus. Begitu. Begitu. Mati. 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 Bapak. 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 Ya ampun. Bapak. Bapak lagi. Mbak udah pulang. Semalam itu kamu telepon Hadi kan? Dan bilang kalau Dewa ini panas tinggi. Tapi mana? Ini keliatannya baik-baik aja kok. Oh. Semalam kayaknya aku salah deh, Mbak. Ternyata Dewa nggak demam. Sayang? Udah pulang apa, Sayang? Kalau semalam itu kamu tahu Dewa nggak panas, kenapa kamu nggak balik lagi ke tempat Aldo dan bantu untuk cari Mami? Kamu ini gimana sih? Ya nggak mungkin loh, Sayang. Kan udah larut banget. Jadi aku mau pulang nanggung banget. Lagian juga yang cari Mami kan udah banyak. Iya kan? Ini pasti akal-akalan Rita supaya Hadi nggak balik lagi ke rumah Aldo. Dan bisa nama India semalaman. Rasanya. Oke. Sabar, Ririt. Kamu harus sabar ngertepin Kayla. Soalnya sekarang Kayla lagi banyak masalah. Dan Mami juga sampai saat ini belum ketemu. Harusnya Mas belum nggak nyampe. Tapi kok boleh minta liatkan ya? Mas, kamu bukan yang bilang tadi di lampu merah, Sarina? Nggak, nggak jadi. Terbalik ya, Mas. Kok terbalik? Kamu bilang mau ketemu Sarina? Nggak. Nggak, aku nggak mau ada yang ngikutin aku. Udah sekarang ikutin aja instruksi aku. Sekarang jalan, kita puter balik. Mabus. Ini cewek, letaknya ada aja. Gimana Farah sama Fais bisa ikutin dia? Mana-mana aku bawakan? Ada tuh. Nggak mungkin. Mana sih Mas Remy? Kok belum kelihatan juga? Coba kamu telepon Mas Remy, Bang, ya? Kok nggak diangkat? Nggak penting, Mas. Nggak penting tuh sekarang nggak mau. Oke, Mas. Itu di depan ada lampu merah. Aku stop di situ. Aku nanti pulang naik taksi. Aku turun sini ya. Kalau ada apa-apa kabarin. Mau kemana, Mbak? Ke Blok M, Mbak. Dimana, Mas? Misalnya ngerubah semua rencahannya. Tadi aku ketemu sama dia. Dia nyetopin aku sebelum lampu merah Sarina. Terus dia nyuruh aku putar balik. Abis itu dia naik taksi. Ya Allah, dia pasti udah atur ini semua. Sekarang ini kemana, Mas? Aku juga nggak tahu, Remy. Sabar, Bang, ya? Mas Pram nggak tahu, Miska kemana. Mas Pram, emang nggak nggak bisa dicek apa lewat taksinya yang dinaikin sama Miska tadi? Nggak bisa disahain apa? Aku ingat, dia naik taksi apa. Aku telfon aja ya. Aku tanya sama mereka, biar cari tahu di mana Miska diturunin, ya? Iya, Mas. Tolong kabarin kita, ya. Oke, oke, oke. Bang, Mas Pram itu nyatet nomor taksinya yang pemiskan naikin tadi. Jadi dia lagi coba untuk telfon ke pulau taksinya. Mudah-mudahan dari sana kita dapat petunjuk, ya. Pagi, Mbak. Saya tadi naik taksi dengan nomor J2345. Saya ngerasa dompet saya ada ketinggalan di taksi itu. Mbak bisa dikasih tahu di mana posisinya? Oke, Pak. Sekarang saya akan cek dulu. Nanti saya hubungi Bapak kembali, ya. Terima kasih. C2345. 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 Ya, di sini C2345. Diterima, ganti. Posisi di mana? Ada informasi dompet penumpang ketinggalan. Apa ada di sana? Ganti. Posisi sedang menuju ke arah blok M. Untuk dompet, sebentar saya cek dulu. Ehm, Mbak. Maaf, Mbak. Apakah di tempat duduk situ ada dompet, Mbak? Dompet? Nggak ada, kayaknya. Nggak ada, ya, Mbak? Soalnya tadi ada penumpang yang katanya dompetnya ketinggalan di sini, Mbak. Dan dia lapor ke pusat. Ehm, mungkin jatuh kali, Mbak? Ini super rese banget. Ini super rese banget. Ya. Jadi posisinya mengarah ke blok M. Gimana, Mas? Miska ke arah blok M, Rell. Oke. Sekarang kita ikutin dia dan kita ambil mamit dari dia. Kita bikin Miska down, Mas. Nomor taksinya C2345. Miska nggak mungkin nolos lagi. Amin. Bang, tenang ya. Bentar lagi kita tunggu Mami. Ya Allah, gimana caranya supaya Aldo nggak cerahin aku? Cuma ada satu cara. Ya, cuma ada satu cara yang bisa nyelamatin pilihan aku sama Aldo. Ya. Ngapain kamu, Mus? Aku lagi banyak kerja. How? Mulai ngantar kamu ke sini, ya. Mus. Kamu pikir konsultasi pernikahan bisa menyelesaikan masalah kita, Mus? Kalau aku mau enang sama kamu, kita harus perbaikin pernikahan kita demi Alisa, Al. Cukup, Mus. Kamu nggak usah pakai nangis-nangis lagi. Ini kantor aku. Kamu mau semua pegawai aku tahu kalau kamu selingkuh. Apa? Musa? Kamu selingkuh dari Aldo. Pak. Pak. Pak-papak ada di sini, Pak. Pak-papak datang ke sini mau ngasih tahu. Kemarin Norman kecelakaan. Tapi itu nggak perlu. Nanti aja kita bicarakan. Duh. Pak-papak mau tahu apa yang kamu maksud dengan selingkuh. Apa aku bisa jelasin semuanya, Pak? Udahlah, Mus. Cepat atau lambat, Pak-papak pasti akan tahu. Pak-papak tahu aku salah, Pak. Pak. Aku sama Moza akan berpisah, Pak. Pisah? Maksud kamu cerai, Aldo? Iya, aku sama Moza. Masya Allah. Doh, perceraian itu bukan jalan yang diridui sama Allah. apapun alasannya. Usia kalian masih muda. Pernikahan kalian juga belum lama. Kenapa buru-buru memutuskan perceraian begini? Pak. Pak, aku tahu aku salah, Pak. Tapi aku minta dan aku bawa sama Aldo buat maafin aku. Alamain aku, Al. Mas, kamu jangan bikin aku kayak orang jahat, Mas. Kalau kamu sayang sama aku, kamu jangan mengkhianati aku, Mas. Sekarang semua udah terlambat. Harusnya kamu mikir konsekuensinya saat kamu mengkhianati aku. Aku tahu aku salah, Al. Kamu boleh hukum aku dengan cara apapun yang penting. Jangan pernah ceraiin aku, Al. Aku mohon sama kamu kasih aku waktu dan kesempatan sama aku buat perbaiki semuanya, Al. Aku mohon jangan pernah tinggalin aku dan jangan pernah pisahin aku sama Al. Aku mohon aku. Kamu jangan sentuh aku, Mas. Sekarang kamu udah kotor. cukup, Aldo. Cukup. Mendengar omongan kalian tadi, Papa kira-kira bisa tahu menaksir kenapa kalian mau bercerai. Papa tidak akan bela siapa-siapa, Aldo. Tapi kalian berdua harus introveksi diri. Sudah, Pak. Tapi kalau menurut aku sekarang udah nggak penting. Aku nggak bisa hidup sama wanita yang tidur sama laki-laki lain, Pak. Mos, sekarang kamu pulang. Aku nggak mau ngebahas soalnya lagi. Ini kantor aku. Kamu jangan buat ribut-ribut di sini lagi, Mos. Apa yang kurang sama aku? Apa yang kurang sama aku, Mos? Mos, 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 Mos. Tunggu, Mos. Pak, aku tahu. Pak, aku salah. Pak, aku tahu. Iya, Mos. Papa datang ke sini bukan mau menyalahkan atau menghakimi kamu. Papa bukan manusia sempurna. Papa juga banyak salah seperti kamu. Aldo, kamu harus sabar, Pak. Aldo juga manusia biasa. Tentu dia siok mengetahui semua ini. Kamu harus sabar, ya. Sabar. Iya, Pak. Aku bakalan terus sabar. Sabar, mungkin Aldo maafin aku. Kayaknya gue harus pindah ke cana nih. Mami harus gue pindahin dari hotel. Kamu tunggu aja, Mos. Kamu akan menang. Tentu dia cinta kita Tunggu di haru mau menang. Emangnya naik dari mana ya penumpangnya tadi? Kok saya nggak berasa kalau ada dompet ketinggalan dalam taksi saya? Jadi pusing nih gue. Besis banget sih, supir. Roger, Roger, pusat. Di sini C2345. Tolong diinformasikan mengenai dompet yang ketinggalan dalam taksi saya tadi. Itu ciri-cirinya seperti apa? Baik, nanti kita kabarin lagi. Ganti. Jangan-jangan, nih supir pengen ambil dompetnya lagi. Roger, pusat. Sekalian tolong dikasih tahu saya sedang menuju ke arah Blok M. Takutnya penumpangnya tadi mau mencari sendiri atau mengecek sendiri. Ganti. Pak, emangnya di mana taksi ini berada itu maksudnya dari radio itu kantor itu bisa tahu ya? Maksudnya bisa tahu lah di mana keberadaan ini itu bisa kelacak ya? Ya bisa, Tomba. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa, Mbak? Aduh, ini jebak, ini jangan-jangan ini. Mungkin Pak Rok ngelepon tempat taksi ini, tapi dari mana dia tahu ya kalau misalnya konektasi ini. Masuk ke partner lagi sih. Nggak, gue nggak boleh lah. Mendingan jaga-jaga daripada gue nyasa. Pak, berhenti, Pak. Waduh, Mbak. Lain kali itu kalau iroh berhenti itu jangan mendadak seperti itu, Mbak. Untung jantung saya nggak copot. Udah. Nggak jadi keblok, Mbak? Enggak, enggak. Saya turun di sini aja. Ya, udah. Nggak usah nanya-nanya lagi. Oke. Udah ayu-ayu, galak, wuh, stress sekali. Yah, malah naik taksi lain. Pengemudi kami tidak dapat menemukan dompet Bapak. Tapi kalau Bapak mau, Bapak bisa menghubungi pengemudi kami di nomor... Halo, Pak. Oh, Bapak yang tadi kehilangan dompetnya dalam taksi saya. Waduh, Pak. Saya itu udah mencari-cari, Pak. Sampai ke kolong-kolong taksi saya itu nggak ketemu, Pak. Dompetnya, Pak. Bapak posinya di mana, Pak? Bisa ketemuan nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana kalau kita ketemuan di Sonopati aja, Pak? Soalnya sebentar lagi saya udah nyampe Sonopati, Pak. Loh, tadi Bapak bilang katanya mau nganterin penumpang ke arah bloknya, Pak. Oh, itu, Pak. Tadi penumpangnya itu nggak jadi ke blok M. Dia turun di Sudirman. Turun di Sudirman? Iya, Pak. Pak, kenapa, Pak? Kok Bapak kaget? Pak, sebenarnya Bapak itu mencari dompet Bapak yang ketinggalan dalam taksi saya atau mencari penumpang yang naik taksi saya tadi, Pak? Saya sebetulnya pengen ketemu sama perempuannya itu, Pak. Dia... Dia itu kakak saya, Pak. Dan dia... Dia... Dia gila, Pak. Makanya tadi saya bilang ke Bapak dompet saya hilang. Karena kalau dia tahu saya cariin, dia bakal kabur, Pak. Astagfirullahaladzim. Gila, Pak. Pantesan, Pak. Tadilah agaknya aneh kayak orang gila. Beneran, Pak. Emang gila, ya, Pak? Tadi dia naik taksi apa, Pak, ya? Biar saya bisa cari, Pak? Oh, Bapak nggak usah khawatir. Kalau nggak salah, tadi naik... Naik... Siti taksi, Pak. Iya. Gimana kalau saya bantu mencarinya, Pak? Bapak mau nggak? Oke, makasih, Pak, ya. Ini nomor saya, Pak, ya. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak telpon saya, ya. Ada imbalannya, Pak? Nggak usah begitu, Pak. Saya ini bantu itu bukan karena uang, Pak. Karena rasa pri kemanusiaan, Pak. Udah, pokoknya Bapak tenang aja, Pak. Nanti Bapak saya telpon. Kalau saya sudah menemukan. Sudah tenang aja, ya, Pak, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak, ya. Saya tunggu, Pak. Baik, Pak. Waduh. Lagi ngapain, ya, Man? Lagi bikin daftar dosa. Nyalakan daftar dosa di kertas kecil banget. Kagak pas. Harusnya, lu tuh, satu buku, tahu, Man? Bukan, Be. Bukan satu buku. Tapi satu kudang buku. Aduh. Apa yang lu gitu-gitu? Lu mau ngeladet gue? Nggak dicir, Ma. Eh. Ini lu baca nih. Saya baca, kan? Rita. Lu cari Rita. Bawa kemari. Gue minta maaf sama dia. Buruan. Rita. Rita yang itu teacher. Pacarnya teacher yang dulu mencoba bunuh diri gara-gara putih cinta sama teacher. Iya. Makanya gue gak enak hati sama dia. Dia mau mati gara-gara gue. Buruan lu cariin. Iya, iya, iya. Itu, Be. Rita itu kata teacher orangnya cantik. Bohe. Bapaknya asik. Yaudah. Ayo, buruan kita cari. Ayo. Ayo. Eh, eh, eh. Kalau garaan perempuan aja. Cepat buat kekilat otaknya di jalan. Ini baik. Niat baik. Itu harus didukung sepenuh hati. Cepat ya. Udah nyampe dan berisik disini. Buruan deh, bukan rita kemari. Siap, teacher. Ayo, berangkat. Biar nyak nungguin norman disini. Ayo, kita coba. Ayo. Kita ikut ya. Ayo, sambil ngisip-ngisip itu tuh. Berserah kalau gak nunggu. Enak, kala dulu. Hei. Cepat. Apa lagi? Terima kasih. Kutungguin. Malah, suka ditungguin sama Bajay. Hei, gara-garanya kutungguin lu. Masih bagus. Daripada lu sendirian lu. Maaf, gak ketahuan. Ah. Kamu udah pulang. Sebaiknya aku pergi dari sini, Mus. Kalau aku udah dapet rumah baru, aku akan bawa Lisa. Aku mau nalian pergi dari sini. Aku mau nalian pergi dari sini. Aku mau nalian sama kamu jangan pergi. Kamu gak usah khawatir, Mas. Rumah ini hak kamu. Mobil juga buat kamu. Aku akan selesaikan semua masalah goni gininya yang adil buat kamu. Aku bukan laki-laki yang gelap mata. Aku akan urus semuanya, Mus. Alah, aku gak butuh sama uang. Aku gak butuh sama mobil. Aku juga gak butuh sama apartemen ini. Ah. Jangan pernah cerahin aku, Al. Jangan pernah bisain aku sama Alisa. Aku bangun sama kamu. Mus, aku gak bilang kamu gak bisa ketemu sama Alisa. Tapi Alisa tinggal sama aku. Pengacara akan urus semuanya, Mus. Aku emang gak cukup baik buat kamu. Tapi aku akan berusaha yang terbaik. Supaya kita bisa berpisah secara terbaik. Aku gak mau kamu menderita, Mus. Aku nyesel. Aku bener-bener nyesel. Aku mohon maafin aku, Al. Aku mohon maafin aku, Al. Mas aku kan udah bilang sama kamu. Aku maafin kamu, tapi aku gak bisa melupakan perselingkuhan kamu, Mus. Al, 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 Al! Al! Al, Al, Al. Al, Al. Al, Al. Al, aku harus walau dari sini. Aku harus walau dari sini. Aku gak bisa biarkan miskan sekap aku kayak gini. Aku gak boleh lama-lama di sini. Aku harus segera dapatkan DVD itu kembali. Jangan sampai miskan... Miskan menahan aku lama-lama di sini. Aku harus membahagiakan, Far. Gimana, Mas? Belum ada kabar. Jadi aku tunggu, ya? Sabar, ya, Bang. Itu kan mbak-mbak yang naik taksi saya tadi. Halo? Assalamualaikum. Pak. Sekarang di antar sari. Oke, oke. Seksen sekarang, ya. Iya, iya, Pak. Ditunggu, Pak. Rel. Taksi yang bawa miskan itu sudah ketemu. Sementara kamu ke arah antar sari, ya? Nanti aku kabarin. Kayaknya gue harus pindah rencana, nih. Mami harus gue pindahin dari hotel. Pilih gue jadi gak enak. Kamu tunggu aja, Mas. Kamu akan tendang, ya. Terima kasih telah menonton. Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu Mobil itu udah keburu-kabur. Kami akan segera menghubungi pusat. Mudah-mudahan mobil itu cepat ditemukan. Dan menemukan ibunya bapak. Jadi Mami masih di tangannya Miska sampai sekarang? Mami tadi berhasil kabur dari tempat Miska menyekap Mami. Terus kita harus gimana, Rel? Anda takut kalau si Miska makin nekat? Kita membuang-buang waktu Dengan kata-kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang mau kita tidak Walau hari Terus berganti hari lagi Cinta kita Apa di selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!